Halo Rekan Gurus dan Air, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengundur kartu ujian, menautkan ke WA Group dan bagaimana cara juga untuk menautkan kartu ujian ini ke dalam aplikasi set ujian PPG yang paling pertama adalah kita mengundur kartu ujian melalui akun SIMPKB pada akun PPG kita disini sudah muncul tampilan baru, ada undur kartu ujian yang berwarna hijau kita klik sebelum undur, jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa saja menggunakan fitur yang ada pada garis 3 ini disini juga ada undur kartu ujian, kita klik, jika belum muncul juga, kita klik berkali-kali kita klik berkali-kali sampai dia muncul kartu ujian dan terdownload seperti ini nah disini ada informasi-informasi penting yang berkaitan dengan proses ujian kita formulir seleksi akademik, ada juga profil identitas kita, ada nomor ujian, ada kode validasi kemudian disini ada data seleksi akademik PPG kita, yang paling penting adalah waktu ujiannya waktu ujiannya yang paling penting, disini ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur disesuaikan saja dengan lokasi wilayah Bapak Ibu Guru dan yang tulisan biru ini ini adalah tautan untuk berkabung ke WA Group dimana disitu kita bisa mendapatkan informasi dari pengawas kita caranya adalah dengan cara kita bisa copy tautan ini dan menautkan kepada adres pada password Mozilla ataupun Chrome atau juga dengan mengelik tautan seperti ini kita klik nah jika muncul tampilan seperti ini kita bergabung ke WA Group kita klik maka kita sudah bergabung pada Group bersama pengawas ujian PPG kita disini kita bisa mendapatkan informasi 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 yang kita peroleh bisa dapat dari informasi pada foto profil ini kita klik saja disitu ada keterangan tentang waktu ujian dan verifikasi data dan lingkungan juga ada disitu disesuaikan dengan Group yang Bapak Ibu punya nah sekarang bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam aplikasi set ujian PPG yang paling penting tadi aplikasi web ujian PPG tadi itu kita bisa lihat pada kartu ujian dimana yang paling penting adalah nomor ujian dan kode validasi nomor ujian itu akan kita masuk ke kolom nomor yang pertama dan kode validasi pada kolom kedua dan kita klik klik proses seperti itu selamat belajar jangan lupa belajar melalui kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Kembaiku sekian dan terimakasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih